Dari suasana Jumat pagi hari ini, pukul 09, terlihat suasana asumitas yang menghubungkan akses dari arah bandara menuju pada pasar ramai tempat tahun. Melihat situasi yang ada, juga kendaraan baik itu roda 4 ataupun roda 2 tidak memiliki hambatan dalam berkendara. Dari pantau ini pun Jambi Media, tempatnya di persimpangan di Pura terlihat juga pos polisi sudah terpampang bimbawan untuk tidak melakukan pungli. Dan juga tertera bagi pengendaraan untuk selalu mentahkan arus selalu lintas, karena di zona Adipura adalah kawasan tertentu lintas. Berdasarkan juga pantauan jam-jam macet yang terjadi di sekitaran arah Adipura menuju beringin, begitu juga sebaliknya menjadi sekitar pagi dan siang hari karena tepatnya jam anak sekolah Saferis keluar. Selanjutnya beranjut 1 km masih dari jalan Soekarno-Hatta menuju arah pasar, sepanjang jalan telah terpasang juga larangan-larangan untuk tidak sembarang parkir di tempat umum seperti masjid. Selanjutnya, berdasarkan kondisi yang ada dan juga masih di sekitaran kawasan Tehok, tepatnya di Simpang 3 Soekarejo, Tehok menuju arah kampus TIKOM harus melintas juga sepatu lancar tidak ada hambatan. Meskipun ada pengejaan proyek bangunan hotel yang dibangun di sisi jalan Soekarejo. Dan terlihat juga adanya pembatas jalan yang dibuat agak tertib meskipun agak menyimpikan jalan badan. Dari Jambi Yudi Pramono melaporkan. Terima kasih.